Densus 88 Mabes Polri berhasil membongkar jaringan teroris yang bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada 7 Desember 2022 lalu. Pengungkapan ini digelar dalam konferensi pers yang dipimpin Karopenmas Bifumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Dima Polresta Surakarta Dalam kesempatan itu, Jenderal Bintang 1 tersebut didampingi Tidensus 88 Kombes Aswin Ashar Siregar, Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi serta pengamat terorisme Islah Bahrawi. Kelima tersangka tersebut, lanjut dia, berinisial S, AS alias AM, TN, PS, AG, dan R. Terkait kronologi penangkapan para tersangka, Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa tersangka, S, ditangkap pada 1 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pengembangan Densus kemudian melakukan sejumlah penegakan hukum atau penangkapan terhadap 4 tersangka lain pada tanggal 2 dan 3 Agustus di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Boyolali. Selama operasi, kata Ahmad Ramadan, tim Densus 88 berhasil menyita beberapa barang bukti penting. Termasuk peralatan elektronik, bahan-bahan kimia, dan alat-alat yang digunakan dalam merakit bahan peledak. Sementara itu, Fit Densus 88 Kombes Aswin Ashar Siregar menyebut Densus 88 akan melakukan interogasi terhadap para tersangka dan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang telah disita. Dari Surakarta, Jawa Tengah, tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.